Diperiksa dulu, dipastikan dulu barangnya sesuai dengan pesanan. Kalau pesanannya sesuai, kalau dibayar. Kalau tidak sesuai, ya tidak harus dibayar. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya salam jumpa lagi. Bersama saya, Kang Argon. Hari ini saya sedang redding di jalan Tano Hatta, ya. Membunuh jumpa maupalan. Oh iya, teman-teman semua, saya mau sharing ya. Tentang masalah COD ya, yang akhir-akhir ini sering terjadi. Banyak kasus ya, pengiriman COD tidak dibayar setelah paketnya dibuka. Saya mau sharing sedikit nih, sebenarnya apa sih COD utuh dan fungsinya buat apa gitu. Seperti namanya kan COD itu, cash on delivery ya. Dibayar setelah barang terkirim. Atau ada barang, ada uang. Barang belum datang, ya tidak ada uang, tidak dibayar. Fungsinya itu, ya ada dua fungsinya itu. Jadi yang pertama adalah fungsinya memastikan barang sampai kepada ketujuan, ke orang yang memesan, ya. Kemudian dibayar. Yang kedua, memastikan barang sesuai dengan pesanan, seperti itu. Baru dibayar, kalau tidak sesuai, ya tidak dibayar. Nah, tapi sistemnya ada dua. Ada dua juga. COD itu ada yang manual, ada yang otomatis. Nah, kalau manual itu COD yang dikirimkan oleh penjualnya sendiri. Seperti, dua beli di forum-forum, di forum dua beli, atau di apa, di sosial media, atau di OLX, di situs-situs yang tidak ada pihak ketiga sebagai penjamin. Sehingga, terjadi perjanjian COD. Ketemuan di tempat, janjian, ya, antara penjual sama pembeli. Kemudian, barang diberikan sama pemesan, pembeli. Diperiksa dulu, ya, dipastikan dulu. Barangnya sesuai dengan pesanan. Kalau pesanannya sesuai, harus dibayar. Kalau tidak sesuai, ya, tidak harus dibayar, ya. Nah, itu COD dengan sistem manual. Dengan syarat yang mengirimkannya adalah penjualnya sendiri. Untuk menghindari adanya penipuan. Nah, kalau yang ini memang kita tidak boleh sembarangan, memberikan uang atau menerima barang sebelum dipastikan dulu barangnya apa sesuai dengan pesanan atau enggak, ya, kan. Karena terjadi juga penipuan, penipuan jual beli dengan sistem COD. Nah, untuk menghindari, karena COD itu salah satunya untuk menghindari penipuan, ya, penipuan barang-barang yang dijual belikan. Nah, sedangkan yang kedua adalah sistem otomatis COD yang disediakan fiturnya oleh marketplace seperti Shopee dan Lazada. Nah, yang ini tentu kan ada pihak ketiga yang menjebatani atau aplikasi yang memberikan jaminan keamanan, ya. Yang ngirim barangnya juga bukan pembeli, eh, bukan penjual. Bukan juga pihak marketplace, tapi mitra dari pihak jasa kurir, gitu. Nah, kalau yang ini tidak memiliki fungsi memastikan barang sesuai dengan yang dipesan. Tapi fungsinya hanya memastikan barang sampai ke tujuan, seperti itu, baru dibayar, gitu, kan. Masalah barangnya sesuai atau tidak, itu aturannya ada di marketplace itu sendiri, gitu, kan. Jadi, kalau misalnya di konsumen, dia pesan barang, secara COD, ada kurir yang datang, ya, mau nggak mau, dia harus membayar tanpa alasan apapun. Tidak ada alasan tidak membayar, apalagi kalau alasannya tidak punya uang. Ya, itu salah, kan, karena dia sudah pesan barangnya. Tetapi kalau orangnya nggak ada, gitu, kan, dan nggak ada yang mau muakfili. Nah, urusan barang tidak sesuai dengan pesanan, aturannya kan harus komplainnya di marketplace-nya lagi, di aplikasinya lagi. Complain ke penjual, ya. Dan uang Anda masih aman, sebenarnya, karena masih dilindungi oleh marketplace itu sendiri. Uangnya belum nyampe ke penjual. Nah, sebenarnya, sih, apakah efektif atau tidak, ya, misalnya, apa, COD ini diterapkan oleh marketplace yang, apa, yang sebenarnya sudah punya sistem keamanan, gitu. Apa pentingnya marketplace menerapkan atau memperlakukan fitur COD? Kalau misalnya COD ini, apa fungsinya untuk memastikan barang sampai ke tujuan, itu kan kita juga biasa pakai jasa kurir yang non-COD, itu jarang sekali barang tidak nyampe ke tujuan. Ya, walaupun ada, ya, tidak banyak. Dan, tentu saja pihak jasa kurir bertanggung jawab, gitu, atas hilangnya barang yang tidak nyampe ke tujuan bisa dilacak, gitu, seperti itu. Walaupun misalnya COD ini diterapkan untuk orang-orang yang tidak punya rekening, kan sekarang sudah ada layanan bayar di minimarket, seperti Apamet, Indomert. Jadi, menurut saya, kalau COD ini diterapkan di marketplace, sebenarnya ini merugikan kedua belah pihak, baik pihak penjual yang seringkali barangnya ditolak. Jangan berpengaruh alasan, saya itu alasan nggak punya uang, atau alasan, ya, pokoknya seringkali barang COD ditolak, gitu. Kedua juga menurutkan konsumen, karena konsumen dia, was-was, gitu, kan, kalau beli barang COD di marketplace, benar-benar dia merasa was-was. Takutnya dia merasa uangnya langsung diterima oleh penjual. Tidak di-keep dulu, ditahan dulu di pihak ketiga atau di marketplace. Jadi, menurut saya, kalau misalnya kita menggunakan marketplace, nggak perlulah kita pakai sistem COD, pakai jasa kurilis standar juga bisa. Mau yang sistem instan, sunday, next day, yang ekonomi, walaupun yang express juga udah tersedia. Jadi, barang itu bisa dijamin sampai ketujuan, itu bisa dipertanggung jawabat oleh jasa kurilis. Disitu kita harus hati-hati. kita sudah pilih terseknon oh dimana muragnya dimana muragnya oh iya iya jasujan oke lanjut jadi buat kita yang terbiasa atau ingin berbelanja di marketplace, baiknya jangan pilih fitur COD biar gak bermasalah pilih aja fitur-fitur yang standar biasa dan itu masih dijamin sih maksudnya kalau musalnya barangnya tidak sesuai dengan pesanan kan bisa diidepun bisa dibalikin lagi dan uang kita masih aman gitu belum diterima oleh si penjual masih ditahan di pihak ketiga yaitu di pihak marketplace sedangkan kalau kita melakukan transaksi dengan orang-orang yang apa di luar market price di USM media di WLX ya itu perlu kita melakukan COD karena tidak ada pihak yang menjamin keamanan dari transaksi kita ya mungkin itu yang saya sharing hari ini ya mudah-mudahan ini bisa menjadi edukasi buat orang-orang yang masih merasa takut kalau barang pesanannya tidak sesuai dengan pesanan di market price oke itu saja kemudian ada manfaatnya sharing ini terima kasih telah melonton konten saya sampai jumpa lagi di konten berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati